3. Klub Thailand Bidik Ilijas Pasojevic, Bali United siap lepas Bola Sport.com, penyerang Bali United, Ilijas Pasojevic, tampil luar biasa di Liga 1 2021. Ilijas Pasojevic mencatatkan diri sebagai top score Liga 1 2021 dengan Sorhan 23 gol. Tak hanya itu, Ilijas Pasojevic juga membawa Bali United mempertahankan gelar juara Liga 1 2021. Aksi-aksi Ilijas Pasojevic di lini depan Serdadur Tridatu pun membuat tertarik klub-klub Thailand. Bahkan dikabarkan ada 3 klub Thailand yang akan saling sikut untuk mendapatkan pemain 34 tahun tersebut. Lantas apakah Bali United siap melepasi Ilijas Pasojevic? Agen Ilijas Pasojevic, Gabriel Budi, tidak menyebutkan 3 nama klub Thailand yang tertarik dengan pemainnya. Ia hanya mengatakan bahwa 3 klub Thailand itu memidik Ilijas Pasojevic karena merupakan pemain berpaspor Asia. Seperti diketahui, Ilijas Pasojevic mendapatkan identitas keluarga negaraan Indonesia pada 2017. Berstatus pemain Asia, tentu saja beberapa klub Thailand mengincarnya. Ilijas Pasojevic merupakan pemain asal Montenegro. Ia sudah menetap di Indonesia sejak 2011 dan sempat membela tim merah putih beberapa kali. Karena dia berpaspor Asia, jadi ada beberapa tawaran dari 2-3 tim Thailand, kata Gabriel Budi kepada awak media termasuk bolasport.com. Untuk mendapatkan tanda tangan Ilijas Pasojevic, tentu saja 3 klub Thailand itu harus mengeluarkan uang lebih. Sebab, Ilijas Pasojevic masih memiliki kontrak bersama Serdadu Tridatu. Klub-klub Thailand bisa mendapatkan keuntungan bila sukses mendatangkan Ilijas Pasojevic. Pasalnya, keks pemain Melaka. United itu sukses merasakan gelar juara Liga 1 sebanyak 3 kali bersama Bayangkara FC dan Bali United. Spasojevic masih ada kontrak bersama Bali United, jadi kami menghormati itu, ucap Gabriel Budi. Selain Ilijas Pasojevic, ada beberapa pemain Bali United yang dipegang oleh Gabriel Budi. Mereka adalah William Paceco, Gunawan Dwi Cahyo, Sidi Saimima, dan pelatih Stefano Cugura. Gabriel Budi sangat senang para pemainnya bisa menjadi juara bersama Bali United. Terlebih, mayoritas pemainnya itu merupakan pilar inti di Bali United. Puji Tuhan mereka dapat gelar, cetak rekor, Paceco 3 kali juara beruntun, Spasojevic top scorer, Paceco salah satu back terbaik. Saimima cukup diberi kesempatan bermain, habis musim yang panjang, saat ini mereka sedang berlibur dan akan kembali. Bersiap untuk piala AFC 2022 Juni mendatang, tutup Gabriel Budi. Terima kasih telah menonton!